Halo semua Jadi kita lagi latihan bikin podcast nih ceritanya ya Bukan latihan, beneran Iya beneran, tapi ini podcast pertama kita Jadi kita memang lagi latihan sebenarnya gitu Ya latihan sambil sebagai ajang buat refleksi keseharian kami Kita harus kenalan dulu dong Siapa tau ada yang baru pertama kali Ini siapa sih gitu Kenal sama keluarga kita Yang baru dengar podcast ini Melalui channel-channel yang bisa kita jangkau melalui podcast ini Saya Andito Saya Nur Kami adalah Keluarga Nandito Keluarga Nandito Terdiri dari Anak kami itu ada dua Yang pertama Oji usia Bulan ini Eh bulan Juli Itu 11 tahun Bulan depan ya Bulan depan Yanti 8 tahun 8 tahun Sejak lahir mereka berdua sudah umur sekuling Iya gak pernah sekolah ya Gak pernah sekolah Kita tidak menyekolahkan karena memang pilihan Karena melihat bahwa masa depan ini adalah masa depan yang sangat seru Sehingga banyak yang ingin kami tanamkan atau kami ingin bekalkan kepada anak-anak sebagai fundasi mereka menghadiri masa depan Iya betul Selain bonding bersama anak-anak ya Kita punya waktu banyak untuk Apa ya Lebih deket lagi dengan anak-anak Mengenali anak-anak Masing-masing gitu Dengan keunikan ya Keunikan Oji dan Yanti Nah jadi Ini memang podcast yang Mau kami Biasakan Mau kami Coba hadirkan Sebenarnya bukan Buat siapa-siapa Iya Tapi sebenarnya buat catatan Buat kami berdua Ini jadi Refleksi buat kita Sebenarnya ya Betul Karena kan Anak-anak semakin besar Terus Kayaknya kita perlu deh Kayaknya Ini kayak sebagai tempat kita Merefleksikan ya Perjalanan kita bersama anak-anak Dan mencatat Karena Ya waktu kita sama anak-anak Iya terbatas Sedikit Dan gak akan balik lagi Betul Dan Toto udah besar aja gitu Toto mereka nanti punya kesibukan sendiri-sendiri Betul Dan Ya ini Sebetulnya kan Kita homeschooling sudah Ya katakan kalau Oji mau Mau 11 11 tahun Berarti kita sudah 10 tahun Menjalani proses homeschooling Dan itu sudah lumayan panjang gitu Walaupun perjalanannya masih Jauh Terasanya kayak panjang ya 10 tahun Tapi sebetulnya kita Merasa semakin hari Setiap hari Ternyata Banyak sekali hal-hal yang Kita belajar Iya Kita bersyukur ya Bisa Melihat proses anak-anak Dari bayi Sampai Sampai Sekarang gitu Ya bisa melihat bagaimana Oji dan Yanti Bertumbuh Dari hari ke hari Kalau bisa ingat-ingat Waktu mereka Iya Apa ya Senyumnya Langkah pertamanya Ketika masih bayi Kata-kata pertamanya Sampai sekarang Sudah bisa diajak dialog Iya betul Jajak ngobrol yang Wah udah banyak deh Ngobrolnya sekarang gitu Nah Hal-hal itu yang sepertinya Menarik Kalau kita Dokumentasikan Betul Gak cuma Dari foto-foto di Instagram Iya betul Selama ini tuh Aku kayaknya Memang lebih Dokumentasi sih gitu Iya Kalau Mas Andit mungkin Lebih banyak nulis gitu ya Foto juga Iya nulis juga Menyatakan Gak Pengennya kan Di blognya Keluarga Nandito Iya Niatnya sih begitu Dogspot.com itu kan Ternyata paladaya Pengennya mau Jadi catatan Kita Dalam perjalanan kita Iya betul Niatakan Lebih banyak Terdokumentasi Justru di media sosial Kalau aku tuh Lebih di Instagram Kayaknya lebih Facebook ya Facebook juga senang Karena Kita bisa diingetin gitu Pokoknya sama dua Itulah Sebenernya sih itu Karena Karena media sosial Itu kan Mengingetin Dan itu Kadang menjadi sebuah Momen yang Oh iya ya Kita pernah Menjalani Perjalanan Ke Bogor Kita pernah Camping Kita pernah Mungkin Katakanlah Lomba Renang Pertama Dan sebagainya Momen-momen itu Bisa kita lihat lagi Gitu Kalau kita buka Kita nyimpan foto Di komputer Kan Ya belum tentu Aku akan buka Gitu Karena aku kan Jarang ya Jarang buka komputer Sekali-sekali aja Gitu kan Di Instagram kan Kalau lagi Pengen melihat Masa-masa kecil Anak-anak Itu kan Tinggal Buka aja Kita kayak udah Punya album ya Betul Itulah yang Membuat Dokumentasi Di Medsos itu Menjadi Sesuatu yang Yang Kemudian Jadi cukup Termotivasi Untuk dilakukan Karena aku juga Ngelihatnya Kayak dokumentasi Kenapa sekarang Podcast Kenapa sekarang Ngobrol Podcast Aku tuh kan Pecinta podcast Ya mas Jadi Kalau bangun pagi Itu kan memang Podcast itu Salah satu hal Yang Menemaniku Sambil Bersih-bersih Dapur Sambil Masak Masak Itu kesempatan Kayak aku belajar Dan aku penikmat Podcast Gitu kan Jadi pas Mas Andit ngajak Yuk bikin Gitu Iya mungkin Udah waktunya Juga ya Sebagai Pecinta podcast Untuk mulai Bikin Gitu Jangan cuma Sebagai penikmat Gitu Iya aku pun juga Penikmat podcast Kenapa Karena Beberapa Pekerjaanku Sehari-hari kan Fullnya di tangan Dan mata Iya betul Tapi telinganya kan Bisa nganggur Gitu Atau misalnya Nyetir Atau kemudian naik motor Dari satu tempat Ketempat yang lain Itu kan telinganya Bisa diisi Betul Betul Itu yang kulakukan Sama kayak aku juga ya Sambil masak Aku kupingnya Rasanya gak nganggur Gitu Tetap bisa sambil Punya waktu Untuk belajar Gitu Ya dan Kayaknya Waktu kita Ngobrol-ngobrol Berdua begini kan Ya walaupun kita Sering ngobrol sih Karena Memang kebetulan kan Ya pekerjaan Atau jalur profesi Kita kan memang Kebanyakan bisa dikerjakan Dari rumah Sehingga kita bisa Sebetulnya waktu ngobrolnya Cukup banyak Cukup intens Tapi Ketika Ingin kita Hadirkan Dokumentasikan Dalam bentuk podcast Maka Kita jadi lebih Bisa Memformulasikan Atau Membuat Sebuah rencana Atau Kita mau ngobrol apa ya Ya betul Untuk anak-anak kita Tentang anak-anak kita Tentang perkembangan Diri kita juga Ya harapannya sih Siapapun nanti Yang ikutan Mendengarkan Bisa Mendapatkan manfaat Ya Dapat inspirasi Bahwa Katakanlah kita nih Benarnya kan yang mau Diangkatkan Lebih ke Soal Homeschoolingnya Homeschooling itu kan Berarti Tentang Bagaimana Uci dan Yanti Menjalani Kesehariannya Ya betul Bagaimana kita Menyikapi Keasikan-keasikan Yang datang Setiap hari Ya betul Bahkan mungkin Kalau mau bisa dibilang Ketidakpastian Iya Karena Menjadi homeschooler Berarti kan Ya mau gak mau Berani menjalani Sebuah hal yang Kebanyakan orang Tidak jalani Betul Tentang-tentangannya Terus Dan harus berani Menjadi perintis sih Gitu Ya Menjadi perintis Menjadi berbeda Berbeda Betul Sebagaimana kita Menyikapi Harus siap Ditanya orang Apa namanya Homeschoolingnya dimana Homeschooling dimana Atau Pastikan Orang tuh Sering banget Nanya Misalnya kan Kalau ketemu Apakah di itu Angkutan umum Di Kolam renang Atau dimanapun Pasti kelas berapa Gitu kan Terus kalau kita jawab Homeschooling Pastikan homeschoolingnya dimana Gitu kan Dan itu kan Akan bertemu Banyak orang yang Berbeda-beda Dan kita harus Siap mental gitu Untuk Punya kesabaran Menjelaskan hal yang sama Yang seru adalah Karena anak kita Makin besar Mereka Mendapat kesempatan Untuk menjawab Sendiri Pertanyaan-pertanyaan itu Kadang-kadang Akhirnya mereka yang Berpikir Aku jawabnya apa ya Ya betul Kalau kemudian ada orang Yang nanya Aku sekolah dimana Ya betul Nah itu kan menjadi Keseharian yang Sebetulnya sudah terjadi Sudah dialami Dan Ya kita melewatinya Dengan Dengan Bahagia-bahagia saja Iya betul Dan Rasanya Kalau Apa yang kita bagikan ini Siapa tahu Ketika ada teman-teman Practisi homeschooling Di luar sana Baik yang sudah menjalani Maupun yang sedang Mempertimbangkan Atau yang mungkin sedang Galo-galonya Atau bagaimana Siapa tahu Beberapa Yang kita sampaikan Bisa memberikan Sebuah Sebuah Pandangan Tersendiri Bahwa Homeschooling itu Memang banyak ragam Betul Banyak Cara Banyak Banyak Jalan Banyak model Tergantung anaknya Tergantung orang tuanya Tergantung Keluarga bisa berbeda Mereka tinggal dimana Ringkungannya Seperti apa Situasinya Ya tentu homeschooling Di saat normal Atau di saat Pandemi seperti ini Kan berbeda Dalam artian Kesehariannya Jatuhannya Dan sebagainya Saya lagi Sahabat-sahabat semua Kalau ada yang Ikutan mendengarkan ini Sebenarnya sih Lebih Ini Lebih ngobrol-ngobrol Ini ngobrol Santai Tidak serius-serius Samet Kita ngobrol Sambil kemudian Kita refleksi Kita Lihat lagi Sudah sampai mana Perjalanan kita Siapa tahun Nanti Mungkin Setahun Dua tahun Sepuluh tahun Lagi Ketika Uji dan Yanti Sudah punya Keseruannya Sendiri-sendiri Terus kita setel lagi Podcast ini Oh iya ya Dulu Mereka pernah ya Mau 11 tahun Dan masih berada Dekat dengan kita Iya betul Iya Jadi gitu ya mah Sip Sampai Ini kita jam Berapa nih Ini kebetulan Bikin podcast Pertamanya Ini jam 11 malam 11 malam Jadi kalau suaranya Suara kita mulai serak-serak Setelah Seharian berkegiatan Full Jadi ya Ya kan Momennya Pengennya sih Diatur Cuma Namanya juga Keseharian Kadang-kadang Momen itu Hadir begitu saja Iya Kayak tadi kan Spontan aja kan Aku lagi menjurnal Mas Andit Datang Baru selesai Bibit sayuran Terus kita ngeliat Kok hening banget ya Kebetulan rumah kita ini kan Di depan jalan raya Betul Jadi kalau Malam begini nih Momen Momen hening gitu ya Terus Anak-anak sudah istirahat Kita kayak punya waktu untuk Ya udah Mau istirahat juga Tapi ternyatanya jadi Momen Pas ngeliat ini kok kayak Cocok ya Momen untuk belajar bikin podcast pertama Gitu Jadi kayak yang Ah coba yuk gitu Jadi kita eksekusi deh Malam ini Ya Jadi sampai kita ketemu lagi Di Podcast Keluarga Nantito Yang Berikutnya Bye-bye Da-daa